Halo dorang! Jangan lupa besok nonton bah, nonton aku bah, di stadion Datuk Adil Tarakan. Sibut bakal mungi berkering asuk. Dorang! Buat kalian semua, subscribe, like, dan komen YouTube channelnya, Radar Tarakan. Official. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ruri Jamianto disini. Nah, kali ini aku udah berada di hotel Tarakan Belanda, tepatnya di lobby Tarakan Belanda. Karena hari ini aku akan bertemu dengan Siti Badria dengan judul lagu Shantik yang lagi booming-boomingnya itu lagi Shantik. Nah, Siti Badria hadir kembali di Kota Tarakan untuk menghibur warga Kota Tarakan. Lantas seperti apa sih kelucuan Siti Badria dan bagaimana apresiasinya terhadap masyarakat maupun Kota Tarakan. Langsung aja yuk kita masuk dan tanya-tanyakan sama Siti Badria. Ini lagi temukan. Nah, ini aku udah sama manajernya Siti Badria. Mau lihat. Taraaa! Halo! Halo! Oh, salah. Salah orang ternyata. Ini dari mana adik-adik? Deradar. Deradar. Namanya siapa? Didar. Lissa. Kalau yang ini? Lissa. Oh, Lissa. Oh, mereka lagi pakai adik-adik. Oke, sekarang kita berada di lobby-nya Hotel Tarakan Plaza. Lagi menunggu Bang Krisna nih. Kita lagi menunggu Bang Krisna untuk bertemu dengan Siti Badria. Oke, kalian berdua. Aku mau nanya dong. Keren berdua apa enggak lagunya Siti Badria? Tau. Sedikit. Kalau kau contoh, coba. Emang lagi cantik. Kalau kau lagu apa? Sama. Lagi cantik. Sekarang kita mau naik lift ke... Cari lift mana? Oh iya. Kita mau naik lift ke lantai dua. Apa? Mau ketemu Siti Badria. Karena Bang Krisna udah menunggu di atas. Di lantai berapa? Dua. Di lantai dua. Ingat tadi apa? Lantai dua, lorong sebelah kanan. Lorong sebelah kanan. Ini bersama dengan asistenku. Asisten pertama, Lisa. Asisten kedua. Syedat cigar. Masir. Bersama untuk ditengah. Mantap, mantap. Masir. 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 Halo, itu... Teteknya. Halo, kakibah. Halo, kakibah. Ayo, kakibah. Ayo, kakibah. Nunggu tadi dibawa. Kakibah. Iya, kakibah. Iya, kakibah. Mas, mau di kamar itu? Iya, nggak apa-apa. Jadi lihat orang nanti. Ini kamar aja yuk. Ini, ini lebih ke... Wow. Masuk ke kamarnya, kakibah. Sorry. Kita lagi di kamarnya. Halo, Pak. Ini? Mas Eko, radio promotion dari Nagasuara. Oh, Nagasuara. Halo, Bang. Oke. Kita udah di kamarnya. Hehehe. Pocetin banget. Sekali hidup, Bang, guys. Kamarnya cuing. Nama lompat setiap jiwa. Tempat tanggal lahir? Bekasi... Oh, berupa sendiri. Bekasi 1191. Sebelum satu. Kak Sibut udah berapa kali ke Tarakan? Dan paling suka makanan apa? Oh. Jadi gini. Kalau kita... Aku sebenarnya... Kota pertama yang aku datangin. Di... Di apa ya... Semenjak aku terjun ke Dunia Interpen itu Tarakan. Oh, begitu. Tarakan. Itu tahun berapa? Wah, tahun berapa. Itu waktu jaman di Brondong tua tuh. Aku nggak tahu. Oh, berarti udah lama banget. Lama banget. Lama banget. Aku masih inget banget. Tapi aku udah lupa mallnya apa. Jadi lagu Brondong tua tuh lagi gayet-gayetnya. Lagi bumi-bumi nya. Aku diundang lah sama... Ya ada undangan dari Tarakan gitu. Untuk nyanyi ditarakan. Di salah satu mall itu tuh dibikin lomba. Lagu aku tuh dibikin lomba gitu loh. Jadi perlombaan itu, penyanyi-penyanyinya tuh bawa lagu Brondong tua. Tapi aku yang jadi bintang tamen dunaka yang jadi juri. Wow. Itu baru pertama kali aku ngerasa jadi artis di situ. Kayak lagu sendiri dibawain sama orang-orang gitu. Kayak, wah terus orang-orang pada minta foto gitu. Wah gila ini artis. Aku baru kali itu ngerasain jadi artis. Terus kayak aku naik pesawat gitu. Karena seumur hidup aku waktu ada saat aku belum pernah naik pesawat. Terus ya, wah naik pesawat gitu. Pertama kalinya juga ngerasain yang namanya naik pesawat. Pasti ada guncongan-guncong banget gitu loh. Dan pertama kalinya ada berdoa seguncang-guncangnya di dalam pesawat pada saat itu. Ada mitos jaman dulu, jaman waktu itu. Saat itu kayak ada mitos kalau minum air Tarakan nanti bakalan balik lagi ke sini. Gitu. Nah terus kayak, tuh kan om ya. Iya kan. Iya kan aku pernah ketemu sama om. Aku pernah bilang begitu sama. Terus kayak, pada saat itu kayak ngomong gitu. Terus kayak, oh iya 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 ibu Megawati aja minum juga katanya gitu. Kayak gitu. Terus kayak, oh iya aku minum om. Aku minum tuh. Akhirnya minum. Akhirnya jadi, ternyata beberapa kali setelah acara itu. Aku balik lagi-balik lagi. Ya pak, iya ya mitosnya kayak gini ya gitu. Dan ternyata ya memang bener gitu. Jadilah kalau belak-belak ke Tarakan. Kalau ditanya berapa kali mungkin ting-ting ini ya. Aku nggak tau ya berapa gitu. Sampai berhenti kalian minum Ayo. Hah, ih sampai kayak gitu. Enggak sih ya. Enggak sih. Jadi malah aku sama orang-orang latin-tim aku yang baru. Cus minum air naratan. Cus minum air dari kelannya. Sampai kayak gitu. Biar apa? Biar balik lagi ke sini. Cucu muka, cucu muka. Sampai kayak gitu. Biar apa jodoh udah kayak gitu. Sampai kayak latin-latin-latin tim aku yang baru gitu. Luar biasa sih. Berarti Kak Sibat, Tarakan ini bisa jadi histori perjalanan karet Kak Sibat juga ya? Betul. Ini bisa salah satu jadi histori aku banget. Bahkan Tarakan setiap aku di interview sama siapapun. Aku selalu bilang ya Tarakan kota pertama aku gitu. Tarakan yang pertama. Jadi apa ya. Tarakan kota pertama aku yang apa. Aku nyanyi bawa emakku gitu. Jadi kayak pada saat itu kan aku belum diizinin untuk pergi sendiri. Apalagi aku kayak pergi sama orang lain gitu. Karena emaknya nantang masih bocah ya. Jadi kayak aku ditemenin sama emak ke luar kota. Ya tadi ke Tarakan gitu. Itu pertama kalinya sih. Historinya tincang banget sih kalo di Tarakan. Terus gimana antusiasnya masyarakat kota Tarakan waktu dalam performasi? Waktu itu? Nah itulah. Aku baru pertama kali itu merasa jadi artis banget. Sampai yang aku baru dateng. Dulu tuh masih cantik ya. Dulu tuh masih kayak alami banget. Alami banget. Terus kayak rambut tuh masih kayak sebetis. Ternah. Terus rambut tuh masih sebetis. Putih gitu ya. Tanpa mau sulam-sulam. Terus makeup natural banget gitu. Sampai kurusnya tuh kurus. Bukan daya tapi ngibatin kayak gitu. Kurusnya bener-bener yang kurus bagus gitu. Gimana sih kayak di sedesa banget gitu. Di situ kayak. Siti Badria. Belum tuh belum sibat masih Siti Badria. Siti Badria. Siti Badria. Siti Badria gitu. Ya ampun ini kok jadi artis gitu. Tapi aku masih yang malu-malu. Iya. Iya. Kayak gitu. Siti Badria. Siti Badria. Siti Badria. Siti Badria. Kau harus bayarin kayak gini. Aku di Stadion Datuk Adil Tarakan Jam 6 pagi sampai selesai Kita bakalan goyang baru disana Jangan lupa ya Karena Sibad bakal menghibur kalian Wow ternyata kita akhirnya ketemu Kak Sibad Kemarin sempat perform di dekat Islamik Cuman gak bisa ketemu Karena waktu apeksi ya Cuman akhirnya bisa ketemu Cuman akhirnya bisa ketemu secara eksklusif dengan Kak Sibad Mungkin udah 3 tahun gak bisa ketemu sama Kak Sibad Sumpah aku gak bohong, aku gak alay Biar kamu terkenal juga Nah nanti Kak Sibad muncul di channel Youtube Peran Tarakan Ini lumayan banget nih subscribernya Kak Udah mau 20 ribu nih kan Bantu dong Kak Sibad Kita kan udah subscribe channel Saling bantu subscribe ya Jangan lupa buat kalian semua Subscribe, like, and comment Youtube channelnya Radar Tarakan Oke untuk pertama kalinya Ini artis pertama nih Mungkin Kakak bisa dengar suara ku ya Nyanyi lagu Nyanyi lagu Shantika Mungkin Kakak bagus atau menda? Oke iya Emang lagi Shantik Oke, udah pake awan ya Udah pake awan ya Oh iya Hey sayangku Hari ini aku gantem Iya, oke Oke Wow aku merasa berada di atas Kak Sibat nih Kalau di atas Kak Sibat Oh iya bener 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 Selain banyak loh Hah? Enggak, tolong jangan dibully Karena lihat disitu kalau mau bully kan sangat mengerik kan Oh iya bener iya Nah tadi banyak yang nanya Kak Sibat itu kok kurus banget Iya Kurus tapi cantik sumpah Kalau kalian melihatnya secara langsung ya mungkin agak... Agak itu kan Tapi ini lagi gemukan loh kak Hah? Ini lagi gemukan banget Oh, efek menikah kali ya Oke Cocok Cocok Oke Kak Sibat usianya berapa sih sekarang? Sekarang tuh Cong kok berapa sih? 27 Oh 27 Masih muda banget kok Cantik ya Jadi jangan lupa nonton besok Kak Sibat perform Berapa lagu ingin dibawakan? Kurang lebihnya 7 atau 8 sih 7 atau 8 Dicampur sih Kayak ada lagu aku juga Ada lagu orang lain juga gitu Jadi seperti penontonnya juga gak bisa Dan yang paling tunggu itu ya itu pertama Lagi cantik Apa itu Kak? Lagi apa? Kalau pembukaan sama penutupnya aja Oh, pembukaan aku biasanya berondong tua Berondong Biasanya cantik sih Oh Gitu Oke, jangan lupa nonton ya Jangan lupa nonton! Jangan lupa subscribe! Oke 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 Oke